Saya berikut Ayo dari, Siang ini saya diberi sepasang konten channel melalui content learning ini. Dan bagi player-nya, saya disini konteks content learning ini, akan berarti saya, sepertinya sebagai selepas channel, terus copy keutama. Content learning disini, maksudnya adalah, saya maksud, saya selagi-selagi dan selagi lain, saya dapat dari biaya saham. Tapi biar dilas juga, saya disini itu, saya sudah bila profesinya, satu sebagai independent, Saya juga adalah sebagai property investor, jadi saya sangat berinspirasi oleh Kiyosaki ya Jadi kalau Kiyosaki kita itu, kita itu harus punya satu profesi untuk kita sendiri, satu lagi dua uang kita Jadi kalau saya sendiri saya adalah sebuah rambut entrepreneur, tapi uang yang berkumpul dari bantuan saling, saya kumpulkan juga, saya investasi di property Saya sendiri sebenarnya sudah bermain saham, saya investasi saham itu, saya sudah dipanggil itu, dulu namanya ganti itu namanya di Bido Tapi waktu itu saya juga masih kerja, misalku bank Tapi kalau sedang ada orang-orang yang ada, saya akhirnya memutuskan untuk pertanyaan Jadi pertanyaan sendiri saya 22 tahun, dari tahun 2010 Karena penghasilan adalah orang tua, sudah kebanyakan Nah dari educational manual saya, saya dulu pernah disenang di panggungan umur Lalu saya sempat kuliah di Universitas Tresakti, di Jursa Nasi Lalu saya ambil S2, di Inggris, saya ambil Jursan Bistik Selanjutnya Saya merasakan kenapa saya berhenti dari pekerjaan saya, yaitu pertama itu H1 itu, saya gak merasa itu passion saya Dan juga saya merasa, saya merasa staf gitu, kalau transfer saya datang, kalau uangnya masuk Terus, ya uang masuk sama uang-uang, terus memakai tinggi posisi, peluarnya terus terlalu banyak, dan ikut-ikumnya habis juga gitu Dan juga, saya itu bekerja di bank itu, walaupun jam 8 sampai jam 5, sebenernya praktisnya itu gak seperti itu Saya jam 7 dari bank, sampai jam 7 malam, baru tujuan bisa hilang, karena bisa menjadi sedang malam Jadi, saya merasa, saya gak punya waktunya, bukan gak edu yang saya mau gitu, itu gak sesuai dengan tujuan profession saya Karena, di saat ini ya, potensiolikannya itu akhirnya terbatas gitu, dan juga saya punya waktu banyak, dan punya waktu untuk enjoy Dan juga, investasi itu adalah eksikannya Nah, saya mau dirasakan sendiri, kalau saham itu kan, sebenernya ibu yang bisa dipakai semua hidup gitu Kalau misalnya, sekarang sampai mati sikap tua juga ini, ibu bisa dipakai semua hidup lain Karena, kalau misalnya kayak kerja di suatu kantor, kalau misalnya sudah pergi, mungkin ibu ini udah gak kepake lagi Makanya saya bisa, bener-bener saya mau dipelajari sama, mengenai saham ini Dan juga, saya punya banyak waktu, kalau trading di saham ini gak terbatas, sudah dikacau Saya juga, kalau saya juga kadang-kadang suka jalan-jalan, jadi trading ini bisa dimana-bisa dimana aja Cuma di Indonesia, asalnya, internet kondisian itu bisa Jadi, saya sesuatu dengan trading ini Sebetul tadi, kayak Pak Surya bilang bahwa, teman-teman juga bilang bahwa Hidup sebagai entrepreneur itu gak dampak Jadi, pengalaman saya, setelah saya pergi, saya juga tinggal-inggal gitu Maksudnya, waktu dulu kerja di suatu perusahaan, kita dapat gajikan Nah, ini udah gak ada lagi gaji gitu Nah, terus juga, saya juga settle, terus saya menjadi suatu bank besar gitu Jadi, yang kemisenya adalah, masyarakat ini, dari orang tua, gue sebenernya gak singgul Kalau, teman-teman, saya juga sempat sudah di luar Itu semua yang setelahnya dibatatnya, yang IT dan apa, udah saya gak pake sama sekali Karena, ya saya bener-bener berkisat, bahwa ini patient saya dapat ada di investasi di saham ini Jadi, saya dulu punya suatu bank di penjajara Sudirman, itu kan staff bank dan kira-kira agency gitu Itu juga harus saya peringatkan Dan, ya juga, saya juga beberapa kali ilang ruang, tidak iam Ya, saya pikir itu juga mengalah, karena, ya, professional trader itu dulu sebelumnya kan juga amatir pasti Kalau saya rasa, di dalam hal itu, di stock itu udah, biasanya udah semua udah pernah melalui Nah, kadang-kadang, kalau saya trading saham, terus hasilnya gak sesuai, kebetulan terangnya, itu saya tidak, mungkin keputusannya saya salah ya Atau saya harus dibanding trading lagi ya Nah, saya sih, saya boleh jelaskan bahwa, saya trading di sini, saya trading hanya tidak hanya di market di Indonesia Saya, tadi, trading market US, jadi saya pakai dua Jadi, saya market di Indonesia, saya pakai sekuritas Lalu, US, saya pakai praktik model Jadi, nah, kalau beberapa bulan ini, saya, salah di Indonesia, kebetulan gak cukup menunjang sisanya Saya lebih banyak trading di luar Karena, dua itu, kalau kita di, apa, di tempat di robot itu Kita tidak hanya beri, pada saat, markednya, naik, masyarakat lagi kulititu juga bisa trading Itu atau siap seil-siap, ya Pertama itu, ee, yang pertama adalah kalau kalau kita memponus, bahwa sebagai trainer maka kamu harus percaya kalau kamu bisa kalau handphone itu pernah bilang ya either you can like url kalau kamu bisa atau tidak bisa ya kan kamu dengar ya kamu harus jangkan dulu kamu bisa apa tidak kamu boleh fokus ya nah kalau dari saya sendiri memang kalau sebagai konten teknologi ini ya saya mungkin coba sebagai polisi saya mau istilahnya sepengah setengah lah kalau saya biar-biaran kalau sekarang tidak di luar naso, tapi sekarang tidak di luar pre-dignan kalau saya orangnya, saya orangnya, saya orangnya, saya orangnya, saya orangnya, saya berpikir fokus ya kalau saya sendiri, sekarang dulu saya masih singgul ya kalau saya pikir kalau misalkan saya tidak dapat, saya bisa balik kerja lagi, saya bisa berpikir di luar ya lagi pula, ya kalau saya tidak coba sesuatu yang masimal dari kenyataan kalau saya coba sesuatu yang tidak sel masimal, itu kayaknya, ya palingnya saya pernah mencoba nah pertama, yang saya lakukan adalah saya banyak menghadiri pada seminar jadi kalau ada seminar di mana-mana tentang saham, investasi, saya selalu latihan saya juga lapis dalam panggungan, penerjaan di belakang itu setiap saya ada training di mana saja tentang investasi, soal wadah jadi ini apa yang saya lakukan adalah pertama, saya banyak menghadiri banyak seminar dan saya banyak membaca tentang investasi yang juga penting adalah saya juga build community disini ya kalau teman-teman sering kumpul disini, kita bekeran toko, anti-sharing-sharing itu bagus apalagi kalau saya waktu itu juga lagi training saham, sayang loss itu kalau apalagi customer saya itu tidak training saham itu mau cerita ke saya itu susah kalau kita punya komunik, kita bisa sama-sama saling melalui, kita sering cerita kita rasa yang berban, itu penting buat saya dan juga yang terakhir adalah praktis experience as a teacher jadi jangan cuma ikut seminar doang, tapi gak pernah praktis ya kita mesti coba aja kayak kalau misalnya buat yang pemula gitu nah misalnya paper training kalau misalnya kita cuma belajar cuma pakai uang mainan, jadi gak pakai uang mainan itu beda ini kalau misalnya banyak belajar, mulai aja tapi dengan modal yang sekecil aja karena bedanya banyak emosinya nih kalau kita pakai paper money itu emosinya gak kira, bukan praktis juga jadi mulai aja, kalau misalnya sih mulai aja belanja, saham trading dan memasih kecil mungkin, gak apa-apa tapi disitu kita udah belajar, udah mau kasih emosinya karena tadi seperti pas lain yang dilakukan sebenernya yang paling susah itu bukan masalah strateginya tapi sebenernya adalah dari ksikologi trading sama kandilainya nah kalau saya sendiri, sebenernya adalah dan pertipunya temen-temen itu punya goal goal buat temen-temen kalau mau jadi poten-temen itu apa? poten-temen dari goal nah kalau saya sendiri, ada 2 macam goal ya kalau saya pernah baca itu goal, proses goal sama result goal kalau result goal itu gak seperti ini misalnya temen-temen mau utuh 5% sebulan nah terus kalau proses goal itu lebih se... misalnya kalau bikin 20 trading kuantas set bulannya nah kenapa kalau 5% itu bikin saya mau utuh 5% per bulan itu saya gak seperti itu goalnya itu? karena ini kadang-kadang kalau kita mau fokusnya goalnya saya mau utuh 5% kadang-kadang kalau bisa saya trading ini ternyata bukannya untung saya lagi saya lagi, waduh, saya baru di 2% atau di 5% berarti saya mau dibanyakan dengan anak-anak ini jadi kita, kalau misalnya tadi saya juga bilang pentingnya untuk mempunyai kereta yang saya cerita ya saya mau bagi suatu strategi yang saya suka banget itu saya pernah baca dari Sansu Sansu itu corak strategis di Jina yaitu dia bilang kalau mau menang perang ya mau sepung ada benang perang yaitu ada 2 caranya pertama mesti know your enemy sama know yourself nah saya mau cuka, kalau temen-temen itu tau gak? besarnya kalau saya sendiri ya siapa yang misalnya di saling? misalnya yang dimenai saling terus itu jawabannya, maksudnya siapa sih sebenernya? kalau benar-benar si saling atau misalnya? iya, betul musuh kita sebenernya bangga atau big boy atau big boy itu saya ingin atau juga kadang-kadang orang suka bekerja investasi karena memang big boy atau bandar itu saya pernah baca itu lebih 80% 80% sementara kayak investor dan trader itu jumlahnya stifit, 20% nah musuh kita itu tanda nah setelah pertanyaan saya mikir bisa gak kita lanjut bandar? kalau kita gak bisa kita gak bisa sama bandar karena bandar itu mau bagian tinggi yang bisa kita lakukan adalah kita mengukur sebagai terapalaman nah saya sebagai sepertender ini saya ingin banget ngikutin aja ngikutin bandar itu kawan yang mana saya ikutin nah gimana cara saya ikutin bandar? sebenarnya saya tahu bandar itu kawan-kawan masuk ya sebenarnya itu gak ada itu belum penjelasan lebih panjang tapi intinya yang saya resimu salah satu indikasi salah satu indikasi kita tahu kalau bandar masuk itu adalah harganya naik dengan kawan-kawan tinggi ini jadi saya itu prinsip saya terpiksa itu saya gak pernah beli di harganya saya hanya dihargai di justru jadi pertama saya lihat dulu trend 30 bulan saya lebih banyak ke kecaangan situ saya lebih akhirnya ke kita saya lihat draftnya selama 3 bulan lalu setelah itu lalu setelah itu saya lihat bandar itu masuk gak? jadi kalau misalnya harganya harganya penutupannya harganya contoh lah misalnya harganya penutupannya harganya di 7.050 maka besoknya saya gak pasang di harganya di 7.050 saya pasang 1 bit di atas harganya tertinggi hari sebelumnya contohnya misalnya harganya di 7.050 maka saya pasangnya di 7.050 nah makanya kenapa saya juga sudah masukkan dengan sukses dan semua sekuritas itu mengizinkan kita beli harganya tinggi nah Filip ini punya fasilitas smartphone kalau ada pertukung ya nah itu memungkinkan kita beli harganya tinggi jadi kalau misalnya sebelumnya 7.100 maka saya pasang di 7.050 jadi kita tunggu dulu kalau misalnya harganya sampai 7.050 saya baru masuk nah juga disini saya mau share ini temen temen nah ada gak kemungkinan kalau misalnya harganya penutup 7.050 dia turun naik tapi paling tidak kita tahu bahwa kita rugi ada juga kalau saya itu sudah terbatas karena saya sudah pasang kaktosnya nah saya bersama saya kaktos di 2% jadi saya sudah pasang ke 2% kalau dia nanti naik lagi saya tetap kaktos di situ saya belajar untuk istilahnya sabis sabis itu kita mesti sabar dan disipin jadi dia mesti disipin kalau ternyata dia memang nanti naik lagi ya nah itu banyak kalau saya dengar cita-cita dari orang kenapa sih orang punya salam itu bisa ya itu perkara-perkara karena memang orang pikir nanti juga naik lagi nanti juga naik lagi kan gak selamanya saat itu naik lagi ya kita mesti disipin jadi walaupun saya lost itu saya waktu itu saya bisa batasi minimal yang penting saya gak pernah sampai baku itu saya gak dapat kejadian karena saya sudah tahu bahwa uang yang saya ada naikkan itu 2% nah saya juga mau share ini disini temen 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 seperti pak pak sharenya sudah sering banyak ya saya sudah banyak terbantu ya kita juga kalau main salam ini juga harus misalnya pakai duit yang buruk jangan pakai duit yang buat seharian juga karena kalau seharian yang kita pakai nah kalau misalnya kita lost itu udah kita bakal stress banget ya jadi kalau bisa pakai duit yang memang kayak sepertinya di deposito gitu itu bisa kita pakai untuk main salam dan yang kedua adalah know yourself karena yang kita tahu nyatanya adalah bahwa dunia saham itu lebih banyak lebih banyak orang yang lost kan daripada yang untung hampir 90% itu banyak lostnya nah tadi pasti ada 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 macam-macam trader nah temen temen itu contohnya gimana kalau punya banyak waktu mungkin bisa ee kita dan bermain salam dan beli kita setahun ini kalau every is easy jadi kita mau beli jangka berapa kedampaknya yang susah itu keluarnya dimana masuknya jangka tidak beli aja tapi untung atau tidak kita itu keluarnya dimana makanya untuk tahu kita keluarnya dari dimana kita sebelum kita kita udah buat dulu peran-peran kita seperti apa kita masuk lihat keberapa Carlos nya dihantar berapa itu dari kebetulan kita udah beri bulu sebelum kita kembali kembali karena nanti lebih banyak emosi nanti juga naik lagi kayaknya apa bunda metanya udah bagus nih misalnya ujung semalam udah naik nih kayaknya bagus jadi kita mesti pergi dari awal dulu sih kita mesti peran-peran dulu berikutnya kita mesti percaya dan juga aku yang mesti percaya dan juga aku yang mesti percaya dan juga aku yang mesti percaya jadi saya juga analogis saya juga bahwa ya pegawai kalau pegawai kalau misalnya kita biari aja jadi kalau pegawai yang berjaya buruk ya kita pecah jadi bisa juga saham itu kalau saham yang kenyanyi-kenyanyi baik kita bela jadi saya itu lebih banyak jaga di bawang jadi katosnya saya jaga tapi promisnya saya biarin naik terus jadi nanti kapan saya beruntung kalau udah trend marketnya itu dimulai lemah dan tapi saya lebih banyak jaga di katosnya yang kedua adalah emotion ya emotion itu dapat dilakukan kalau kita buat trend trend yang paling penting adalah trend plan yang harus pergiatan trend trend itu berkaitan sama management sama psikologi berkaitan berkaitan tentang strategi ada berbagai macam indikator saya yakin temen-temen mau belajar mungkin setiap analis itu bisa beda-beda nah itu temen-temen cari mana indikator yang menurut temen-temen yang paling cocok tapi yang paling terkenisnya adalah dana panggil ini dan sepuluhnya ini yang terakhir juga price movement jadi indikator saya kapan masuk apa keluar saya lebih ke price-nya jadi saya bilang tadi saya itu gak beli misalkan ada saham banyak orang yang misalnya astronomi beli gitu kalau turun saya pernah gak beli tapi kalau turun itu karena kita gak tahu menuruti yang ini sampai berapa kita gak tahu jadi kalau lebih baik kalau saya sendiri lebih fokus buy high sell higher bukan buy low selamat saya berbahaya selamat di selamat di Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.